selamat bapak dan putra dan roh kudus amin shalom aleyhem bersama mesya selamat bertemu kembali saudara dengan saya Arhimandrit Romo Daniel Biantoro ketua umum dan pendiri dari gereja ortodoks Indonesia kita akan melanjutkan acara kita yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saudara kirimkan kepada kami dan sebagian pertanyaan yang akan saya jawab hari ini ini adalah pertanyaan yang sudah lama ditirimkan yang saya belum sempat menjawab dan kali ini pertanyaan berasal dari saudara Reinhardt Purbah pertanyaan adalah berikut selamat siang Romo saya mau bertanya ada pernyataan yang penting percaya dulu Tuhan Yesus pasti selamat latar belakang pernyataan ini adalah karena keterbatasan pemahaman akan doktrin tertunggal karena ada saudara-saudara kita yang beragama Kristen pada saat diajarkan pemahaman tertunggal namun karena keterbatasan pemahaman maka akan mengartikan seperti sebelianisme ataupun oneness pada kasus ini siapakah yang dapat dikatakan bidat atau sesat apakah sepengajar yang menerima pengajaran atau keduanya ini pertanyaan pertama pertanyaan kedua apakah kita bisa bertoleransi dengan orang yang sesat atau bidat maksudnya kita bisa menerima ajaran mereka karena kasih dan bersekut persatuan tiga apakah sebaiknya bagi saudara kita yang baru aja bertobat masuk Kristen diajarkan dulu pengajaran Tuhan Yesus setelah itu diajarkan doktrin tunggal terima kasih Romo mohon pencerahannya dan ajarannya saudara nerhat terima kasih atas pertanyaannya akan saya begini saya jawab begini yang penting percaya dulu Tuhan Yesus pasti selamat kalau yang penting percaya Tuhan Yesus itu memang benar sebab tujuan Injil diberitakan adalah memberitakan Tuhan Yesus tapi apakah dengan percaya itu saja lalu selamat begitu saja hanya percaya secara intelektual percaya pada seperangkat doktrin ya seperangkat ajaran yang bersifat akademis apakah itu yang menyelamatkan betul percaya tapi percaya dalam arti yang benar percaya dan mempercayakan diri yang berarti ada ketaatan kepada apa yang kita percayai coba kita baca dalam Ibrani 5 ayat 9 Ibrani 5 ayat 9 dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya setelah dia mencapai kesempurnaannya kapan? ketika dia telah mati disalibkan diguburkan bangkit naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah lalu mencurahkan rohnya kepada manusia setelah mencapai kesempurnaan inilah Yesus menjadi apa? pokok keselamatan yang? yang abadi yang abadi bagi? bagi semua orang yang taat kepadanya bagi semua orang yang taat kepadanya jadi bukan kepercayaan kosong yang hanya di otaknya oh iya saya percaya gitu seperti kalau saya bilang tanya saudara percaya dulu ada seorang patih namanya kejamah dari macam pahit percaya lalu efeknya apa? gak ada kan? nah percaya pada informasi kalau percaya dalam arti percaya pada informasi tentang Yesus ya siapa yang gak diselamatan dengan percaya semacam ini? hanya informasi secara akademis percaya yang dimasukkan adalah percaya yang akhirnya mengeluarkan pekerjaan mengeluarkan perbuatan percaya yang disertai dengan ketaatan coba baca lagi ayat itu ya dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya ya dan juga dikatakan nah taat kepadanya itu apa? ya melakukan sesuatu kita baca dalam Yaakobus 2 ayat yang ke 6 maaf maaf ayat 26 bukan ayat 6 Yaakobus 2 ayat 26 sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati demikian juga lah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati iman tanpa perbuatan adalah mati berarti iman itu bukan hanya sekedar percaya pada informasi seperangkat informasi doktrinal itu enggak iman yang disertai ketaatan dan ketaatan-ketaatan itu melakukan perbuatan perbuatan apa? perbuatan yang sesuai dengan kehendak Kristus coba kita baca dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke 6 Galatia 5 ayat 6 sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti hanya iman yang bekerja oleh kasih nah dan bukan iman yang mandul iman yang bekerja bekerja apa? bekerja oleh kasih nah bekerja oleh kasih itu yang gimana? ya kita baca di dalam Galatia pasal yang ke 5 ayatnya yang ke 14 coba Galatia pasal 5 ayat di atas ya sebelumnya ayat 13 saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan nah iman itu memerdekakan dalam arti kita diselamatkan tapi gak terus hanya iman gitu aja gak berbuat apa-apa iman harus menghasilkan buah maka dikatakan saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa melainkan layanilah seorang akan yang lain nah setelah kita beriman menunjukkan perbuatan kita melayani seorang dengan yang lain oleh kasih nah kasih itu yang gimana terus kan ayat 14 sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri jadi kalau kita beriman dan tanpa melakukan menunjukkan buah apapun dari iman itu hanya tahu secara intelektual itu iman yang mati dan iman yang mati itu tidak membawa keselamatan pada manusia karena tidak ada kaitan batinnya dengan Kristus penyatu dengan Kristus maka dikatakan ada mengatakan yang penting percaya dulu Tuhan Yesus pasti selamat tunggu dulu percaya yang gimana ya toh ya memang percaya Yesus itu penting itu landasannya karena itu yang harus diberitakan gitu kan latar belakang penyataan ini adalah karena keterbatasan kepemahaman akan doktur dan tertunggu jadi dia tidak mau belajar gitu ya sudah pokoknya percaya tidak usah percaya yang ini yang itu tidak bisa iman Kristen itu mempunyai ajaran-ajaran yang perlu dipercaya orang Kristen kalau kita percaya tanpa pengetahuan tidak mau belajar Alkitab mengatakan begini 2 Petrus pasal 1 coba kita baca ayatnya yang kelima dan 6 2 Petrus 1 ayat 5 dan 6 justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan saya menurut ayat ini justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu jadi iman tidak terus ya pokoknya di situ aja mandek tidak iman itu ditambahkan dengan kebajikan kebajikan artinya perbuatan sebagai efek dari iman dan kepada kebajikan pengetahuan harus belajar isinya iman itu apa apa yang orang Kristen percaya tentang Allah apa orang Kristen percaya tentang teritunggal apa yang orang Kristen percaya tentang penciptaan apa yang ajaran yang menyebabkan ajaran yang menyatakan mengapa Allah menciptakan kita tentang tujuan penciptaan tentang adanya makhluk yang kelihatan dan tidak kelihatan dan semuanya dan semuanya itu sebab kalau kita mengambil secara minimal pokoknya Yesus hati-hati ada Yesus Yesus yang lain dan Yesus Yesus yang lain ini kalau Anda tidak mengerti Yesus yang mana yang Anda percayai maka saudara akan mendapatkan kebinasaan makanya diingatkan di dalam 2 Korintus pasal 11 ayatnya yang ketiga dan empat 2 Korintus 11 ayat 3 dan 4 tetapi aku takut kalau-kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus berarti harus ada kesetiaan yang sejati kepada Kristus berarti setia kepada Kristus yang benar gitu loh bukan asal label bunyi nama Yesus karena ajaran sesat pun menyebut diri mengatakan mereka percaya Yesus tapi Yesus yang mana ayat yang keempat ayat 4 sebab kamu sabar saja nah orang-orang Korintus dikatakan kamu sabar saja terus jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain jika ada seorang datang mengabarkan memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan daripada yang telah kami beritakan jadi Yesusnya ada Yesus yang tepat sebagaimana diberitakan Rasul jadi tidak bisa mengatakan pokoknya Yesus karena semua sekte pun akan menggunakan nama Yesus ini tapi Yesusnya lain begitu juga dikatakan dalam Galatia 1 ayat 6 Galatia 1 ayat 6 aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu injil lain nah itu tidak bisa kamu kok cepat mengikuti injil yang lain terus 7 yang sebenarnya bukan injil hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk mengatakan injil nah yang sebenarnya yang lain itu bukan injil itu hanya orang yang bikin kacau gitu kan jadi bagaimana kita tahu injil yang benar Yesus yang benar Yesus yang palsu ya dengan belajar dengan mengetahui maka dikatakan dalam 1 Korintus 1 2 Korintus 1 5 tadi tambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan jangan mau jadi orang keresen bodoh cari gampangnya saja harus belajar dan Tuhan Yesus pun mengatakan di dalam Momatis 22 ayatnya yang ke 31 22 ayat 37 maaf ayat 37 jawab Yesus kepadanya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu mengasihi Tuhan itu bukan hanya emosi tapi dengan akal budi jadi menggunakan pikiran kita untuk mengerti menggunakan pemikiran kita untuk dapat pengetahuan kalau kita hanya mencari gampangnya kita mudah disesatkan dan kita tidak mengasihi Tuhan secara utuh sebab mengasihi Tuhan secara utuh itu adalah dengan segenap hati dengan segenap jiwa dengan segenap akal budi pikiran juga harus digunakan ya terus saya lanjutkan latar belakang penyataan ini adalah karena keterbatasan pemahaman akan doktrin terhitung tidak karena tidak mengerti jangan terus ambil kesimpulannya yang penting Yesus tidak semua penting kamu tidak mengerti siapa Yesus kalau kamu tidak mengerti tertunggal karena ada saudara-saudara kita yang beragama kristian pada saat diajarkan pemahaman tertunggal namun karena keterbatasan pemahaman maka akan mengertikan seperti sabelianisme ataupun oneness itulah sebabnya kalau dalam gereja ortodok sebelum seseorang itu diterima menjadi kristen dan dibaptiskan harus ada kategisasi harus belajar dan dengan tekun belajarnya itu dan itu yang dilakukan para rasul juga untuk orang-orang yang baru bertobat mereka tidak dikategisasi dulu diajar dulu mereka dibaptis dulu karena mereka sudah orang Yahudi sudah percaya Torah sudah percaya Tuhan Yang Esa sudah percaya para Nabi sudah percaya nak menubuat jadi mereka sudah punya latar belakang tinggal memantapkan bahwa Yesus itu Mesias makanya mereka bisa dibaptis lebih dulu seperti juga sidah-sidah dari Ethiopia mereka sudah percaya banyak hal yang juga menjadi unsur kepercayaan human Kristen tetapi bagi orang yang sama sekali tidak mengerti apa-apa ya memang harus diajar dari awal kisah rasul pasal 2 ayat 42 kisah rasul 2 ayat 42 mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul orang Kristen jangan malas ya belajarlah sebab kalau tidak kita bisa tersesat kalau kita tidak tahu makanya kita baca juga di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke 24 1 Yohanes 2 24 dan kamu apa yang telah kamu dengar dari mulanya stop apa yang telah kamu dengar berarti muridnya Yohanes yang kepadanya dia menulis surat itu telah mendengar sesuatu kata mendengar itu bahasa Yunanianya Eho dan orang yang mendengar ajaran disebut kat Eho Menni maka ada kata-kata Kumen itu kata Kumen itu orang yang mendengar ajaran kata hisasi adalah ajaran yang didengar dari bahasa Yunani Eho mendengar jadi kembali 1 Yohanes 2 24 dan kamu apa yang telah kamu dengar dari mulanya dari mulanya mulanya kapan mulanya sejak mereka mulai percaya yang kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu berarti kamu harus punya pengetahuan itu tinggal dalam diri kamu yang kamu dengar itu terus jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu jika pelajaran lisan yang kamu terima kategorisasi yang kamu terima itu tetap tinggal dalam kamu maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam bapak ya ternyata pengetahuan itu tergantung pada ajaran juga jadi kita tidak bisa beriman minimalis pokoknya Yesus enggak seluruh keimaman tentang Kristus tentang roh kudus tentang sakramen tentang keselamatan tentang tertentukan semuanya itu harus kita mengerti meskipun kita tidak harus jadi teolog paling tidak kita mengerti iman kita itu apa malaikat itu apa iblis itu apa asal-usulnya gimana yang gini-gini harus dimengerti enggak bisa dipotong Yesusnya saja itu kan landasan awal iya betul landasan awalnya memang Yesus tapi sudah itu harus kita mengerti yang lain tambahkan pada imanmu kebajikan kepada kebajikan pengetahuan kasihlah Tuhan dengan sekenap hatimu jiwamu dan akal budimu kita baca selanjutnya dari 1 Yohanes pasal 2 itu ayat 25 dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita yaitu hidup yang kekal nah ternyata hidup yang kekal itu kalau kita berada di dalam bapak dan anak dan itu kita mengerti karena akibat ajaran dari yang atau yang kita dengar dari mulanya jadi perlu pengajaran ini ya terus ayat 26 26 semua itu aku tulis kepadamu yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesalkan kamu aku tulis karena apa ada penyesat kamu harus tahu kalau kamu gak tahu penyesat datang kepadamu kamu iya-iya saja ya kamu bisa disesatkan bisa binasa kamu makanya ayat 27 sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari padanya berarti orang Kristen waktu itu untuk menjadi Kristen setelah mendengar setelah menerima katekisasi mereka diurapi itulah krisma krisma itu salah sakramen yang memetraikan batisan dan krisma ini tetap ada pada orang percaya apa terus kan karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain ya kalau kamu telah menerima krisma telah menerima ajaran tadi jangan setiap kali ada orang sesat kita lari-lari cari romon kamu gak usah diajar kamu gak tahu lah itulah perlunya pengajaran sehingga kalau ada orang sesat kita ada kebingungan kita udah tahu jawabannya gitu ya terus tetapi sebagaimana pengurapannya mengajarkan pengurapan itu sakramen krisma yang membawakan roh kudus pada kita itu maka sakramen ini kuasa-sakramen kuasa roh kudus ini mengajar kamu tentang segala sesuatu segala sesuatu apa segala sesuatu yang pernah kita dengar segala sesuatu apa segala sesuatu yang pernah kita belajar ya terus dan pengajarannya itu benar tidak dusta dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu iya kristus dahulu telah mengajar kita dahulu mengajar kemana ya melalui gerejanya melalui kataksasi itu ya benar-benar ia dahulu telah mengajar kamu demikianlah andanya kamu tetap tinggal di dalam dia jadi tidak ada ajaran dalam kitab suhu pokoknya Yesus tidak mau belajar tidak ada itu Alkitab menekankan pentingnya memahami iman biarpun tidak harus jadi teolog paling tidak mengerti dasar-dasar iman itu apa ya karena saya baca kembali karena ada saudara-saudara kita yang merekaman kristen pada saat diajarkan pemahaman tertunggal namun karena keterbasan pemahaman akan mengartikan seperti sabelianisme ataupun wanes ya ini perlu diajar ajaran yang benar kalau mereka mengatakan yang penting Yesus sabelianisme dan wanes itu kan sudah teologi ternyata tidak hanya Yesus saja ternyata mereka berusaha menjelaskan sesuatu yang lain yang bukan Yesus daripada mengajarkan sesuatu yang lain yang salah seperti ini kenapa kita tidak rela merendahkan diri mendengarkan orang yang tahu untuk menerima pengajaran yang benar ya pada kasus ini siapakah yang tepat dikatakan bidat atau sesat ajarannya yang bidat yang sesat dan pengajarnya adalah pengajar bidat orang yang menerimanya adalah orang yang disesatkan tapi bidat itu ajarannya apakah si percah pengajar yang menerima pengajaran atau keduanya ya kalau mereka akhirnya menerima dan yakin itu dan dibela itu ya akhirnya dia jadi orang bidat pengajarnya ya orang bidat yang menerima dengan yakin juga orang bidat kecuali dia mau berubah dan rela buka diri untuk belajar jelas ya terus yang kedua apakah kita bisa bertoleransi dengan orang yang sesat atau bidat ajarannya tidak sebab kalau ajarannya berbeda dengan ajaran rasul bahaya saya baca lagi apakah kita bisa bertoleransi dengan orang yang sesat maksudnya kita bisa menerima ajaran mereka karena kasih dan persatuan tidak ajaran yang bisa keterima ajaran bidat itu membawa kebedasaan coba kita baca dari Galatia 1 ayat 8 tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu injil yang berbeda dengan injil yang telah kami beritakan kepadamu siapapun yang mengajarkan injil yang berbeda dari injil yang kami beritakan maksudnya diberitakan rasul kepada kamu kepada umat percaya waktu itu apa katanya terkutuklah dia justru ini yang harus kita jauhi dimana ada persatuan antara kesesatan dengan kebenaran tidak toleransi toleransi pada orangnya sebagai teman kalau kita tidak toleransi bagaimana kita hidup di masyarakat ada begitu banyak orang beragama yang lain ya kita harus toleransi tapi dasarnya bukan mengatakan ya ajaranmu ajaranmu juga benar saya benar tidak dalam hati kita mengatakan tidak saya benar saya bersahabat pada kamu karena aku diberitakan mengasih sesama manusia dan aku diberitakan aku melihat bahwa dalam diri masih ada tapak-tapak ciptaan Allah kamu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah aku juga jadi dalam atas dasar ini kita menerima seseorang dalam toleransi bukan atas dasar wah semuanya seriman saja karena kasih kasih bukan itu kalau kasih itu benar-benar kasih itu harus disertai kebenaran bukan kasih yang bersifat emosi coba kita baca di dalam 2 Yohanes pasalnya yang ke 1 ayat 1 dan 2 2 Yohanes 1 ayat 1 dan 2 dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi bukan aku saja yang mengasihi kamu tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran 2 oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama jadi kasih itu terkait dengan kebenaran tidak kasih yang bersifat emosi kita mengasihi orang dalam kebenaran jadi toleransinya bukan di dasar kita harus rukun ya rukun dalam pengertian secara kemanusiaan secara ajaran ya enggak gitu loh ya coba kita baca lagi ayat 4 ayat 4 aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari bapak hidup dalam kebenaran ini penting sekali ya jadi kebenaran kasih itu dan kerukunan itu landasannya kebenaran toleransi landasannya kemanusiaan dan hidup sosial ya jadi 3 apakah sebaiknya bagi saudara-saudara kita yang baru saja bertobat masuk Kristen diajarkan dulu pengajaran Tuhan Yesus setelah itu diajarkan doktrin tertunggal doktrin itu bukan suatu doktrin pada dirinya sendiri itu bagian dari semua ajaran kalau ajaran Tuhan Yesus ya termasuk nanti mulainya dari tertunggal makanya kita harus tahu pengakuan iman gereja punya pengakuan iman yang dirumuskan pada tahun 325 aku percaya pada satu Allah Sang Bapak yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tak kelihatan dan pada satu Tuhan Yesus Kristus anak tunggal Allah yang diperanakan dari Sang Bapak sebelum segala zaman terang yang keluar dari terang Allah sejati yang keluar dari Allah sejati yang diperanakan dan bukan diciptakan satu-sat hakikat dengan Sang Bapak yang melalui segala sesuatu diciptakan yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan menjelma oleh Sang Rukudus dan dari Sang Peral Maria serta menjadi manusia dan seterusnya sampai 12 nah terhitunggal ada di situ jangan disangka ajaran itu potong potong-potong sinis potong situs potong situs itu menjadi kesatuan yang utuh dan itulah isinya kata kisasi itu kita harus tahu yakinan kita tentang Allah apa yakinan kita tentang Kristus apa tentang malaikat apa yakinan kita tentang keselamatan apa dan semuanya tadi keyakinan tentang kematian apa dan yakinan tentang kebangkitan apa dan keyakinan tentang akhir jaman apa semuanya itu satu kesatuan dan supaya itu membentuk pemikiran yang runut harus mulai dari awal sesuai dengan apa yang ada dalam pengakuan iman itu aku percaya pada satu Allah berarti berbicara tentang Allah dulu pencipta langit dan bumi berarti berbicara tentang penciptaan dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan berarti berbicara tentang penciptaan dan malam tak kelihatan malaikat sampai jatuhnya malaikat dan itu berbicara tentang iblis dan pada satu Tuhan Yesus Kristus berbicara tentang Yesus dan seterusnya jadi ajaran iman Kristen yang utuh para rasul jalan rasulnya itu ajarannya utuh integral satu dengan lain tidak terpotong-potong seperti itu ya apakah sebaiknya bagi saudara-saudara kita yang baru aja bertobat masuk ke Kristus dapat dulu ajaran mengenai Tuhan Yesus setelah itu diajarkan dokterin tertunggal terima kasih Romo mohon pencerahannya dan ajarannya kita tidak bisa pilih-pilih ini dulu atau itu dulu mulai dari awal tentang Allah tentang penciptaan tentang Kristus tentang inkarnasi tentang keselamatan semuanya itu harus berunut sehingga sehingga umat yang percaya tahu yang dipercaya pas secara utuh begitu ya saudara in heart kiranya Tuhan memberkati Shalom selamat bapak putra roh kudus amin sungguh selamat bapak putra 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 selamat bapak putra